Intro Senang sekali duduk dengan tenang, jauh dari keramaian dan juga bisa menghabiskan waktu di dalam tenda, layaknya berada di pegunungan. Eits, tapi saya bukan berada di pegunungan, saya ada di rumah makan. Selamat Anda telah sampai di puncak Surabaya. Bukan puncak gunung seperti Anda bayangkan, melainkan masih berada di dalam kota. Belasan tenda ini bukan untuk berkemah, tenda-tenda ini disediakan untuk tempat makan. Di sini pengunjung bisa menikmati sajian aneka mie dan nasi dengan harga kaki lima. Pengunjung bisa menikmati sajian layaknya berada di kaki gunung sungguhan. Ya, kalau dilihat dari pilihan menunya, sederhana, tapi penampilannya yang sangat mewakili backpacker atau traveler. Nih, kalau nasinya diletakkan di atas panci, esnya diletakkan di atas batok kelapa. Yuk, kita coba bagaimana rasanya. Dekorasi rumah makan Travel Me dibuat sedemikian rupa mirip seperti di pegunungan. Mulai dari tenda, lampu oblik, kursi potongan batang pohon, hingga hamok. Keunikan rumah makan ini menarik perhatian mengunjung. Tertarik soalnya nuansanya camping, habis itu kayak ada nuansa ngetrip-ngetripnya juga. Jadi, buat yang foto-foto suka, foto-foto suka kali ya datang. Dan suasana di sini, suasana sangat cozy, seperti camping ground sesungguhnya, realnya seperti itu ya. Kayak bumi-bumi perkemahan lah. Jadi, saya ajakan aksa, beserta keluarga juga. Jadi, ya, hitung-hitung untuk pembelajaran tentang mengenai alam lah. Konsep rumah makan ini menggambarkan hobi pemilik yang suka mendaki gunung. Namun, keinginannya terkenal waktu. Ia pun memanfaatkan empat tenda yang dimilikinya untuk dijadikan tempat makan. Dan terus berkembang hingga sekarang. Dengan adanya Travel Me di tengah kota, atau suasana pegunungan di tengah kota, orang bisa setiap hari, setiap hari bisa merasakan suasana pegunungan. Dan tentunya, selain ada nuansa dan konsep pegunungan, kita juga menghadirkan menu-menu ala pegunungan. Menu-menu ala pendaki, seperti itu. Buka jam 4 sore hingga 12 malam, rumah makan yang sudah dibuka di Jakarta dan Tangra ini sajikan makanan seharga Rp 9.000 hingga Rp 30.000. Nitaliana Mahesan Nugraha melaporkan untuk NET.